Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ternyata menitipkan satu pesan kepada Wali Kota Solo Gibran Raka Buming saat resmi melepas jabatan. Pesan khusus itu disampaikan Ganjar jelang lengser dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada selasa 5 September. Dikutip dari Tribun Solo, kata Gibran saat itu Ganjar menitipkan agar mewaspadai percikan di masyarakat yang menimbulkan perpecahan. Hal ini disampaikan Ganjar saat menghadiri Rakor Forko Pimda Jawa Tengah di Wisma Perdamaian Semarang pada Senin 4 September. Dalam kesempatan itu, Gibran juga bertemu pimpinan dari Badan Intelijen Negara atau BIN, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Badan Pengawas Pemilu. Ganjar pun mencontohkan bentuk-bentuk provokasi seperti ajarkan people power untuk menggulingkan pemerintahan. Hal ini, kata Ganjar, perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan perpecahan. Bahkan Ganjar menyebut secara spesifik mengenai people power yang digaungkan pendiri Mega Bintang, Munrik Sangidu pada Juli 2023 lalu. Meskipun ada gerakan itu di Solo, Gibran menjelaskan sejauh ini masih kondusif. Pada saat menghadiri Rakor Forko Pimda, Gibran mengaku tidak mengucapkan selamat perpisahan, karena setelah ini justru akan lebih banyak bertemu dengan Ganjar. Terima kasih telah menonton!